Puluhan warga Dusun Winong Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan, Kepupaten Cilacap didampingi Walhi Jawa Tengah dan LBH Jogjakarta beraudiensi ke kantor Bupati Cilacap. Kedatangan mereka meminta penjelasan terkait kawasan peruntukan industri atau KPI di mana Dusun Winong masuk di dalam kawasan tersebut. Perwakilan warga bersama Walhi Jawa Tengah dan LBH Jogjakarta diterima di ruang rapat asisten ekonomi dan pembangunan. Dihadiri perwakilan asisten dua sekda bidang ekonomi dan pembangunan, Kepala PUPR Cilacap, Kepala Disper Kimta, dan Kepala DLH. Kedatangan mereka minta penjelasan terkait kawasan peruntukan industri atau KPI yang ditetapkan melalui Perda No. 1 Tahun 2021. Koordinator warga Dusun Winong Desa Selarang, Kesugihan, Fandi Ramadhan mengatakan kedatangan kami ke sini untuk menanyakan status hunian yang saat ini masih kita tempati. Kami mendengar ada perluasan KPI hingga 375 hektare. Padahal tempat tinggal kami berada di zona tersebut, sehingga kami perlu menanyakan hal itu. Pernah mendapat kejelasan apa saja yang ada di dalamnya untuk perusahaan apa saja atau industri apa saja yang akan didirikan di wilayah Winong khususnya di situ. Nah kita tadi meminta kejelasan tersebut katanya ada beberapa industri dari yang sudah lama untuk berkembang, tapi kayaknya tidak mungkin untuk ada di Winong. Staff advokasi dan kampanye wali Jawa Tengah Adita Pramandhani menyampaikan, kami hanya mendampingi warga. Semua keputusan berada di tangan warga dan setelah ini akan segera dimusyawarahkan bersama warga. Wilayah untuk kawasan peruntukan industri itu adalah wilayah rawan bercana. Karena dia pertemuan antar lempeng Megatrus di pesisir selatan Pulau Jawa yang dia berpotensi untuk tsunami tinggi atau tsunami besar, itu yang kedua. Kemudian juga menyikapi soal bahwa Cilacap ini dia sebetulnya berada dalam situasi krisis ekologis. Sehingga dalam pembentukan atau bagaimana Cilacap melakukan pembangunan ini juga cukup serampangan. Dari Cilacap, Romiana, Bonyomas TV melaporkan.